Kepolisian Lok Sumawe Aceh mengamankan tiga tersangka sidikat penjualan manusia. Para tersangka ditangkap karena berusaha membawa enam pengungsi rohingnya keluar dari kem pengungsian Lok Sumawe. Para tersangka pemirsa diduga merupakan bagian dari jaringan penjualan orang di luar negeri. Kepolisian Lok Sumawe Aceh berhasil mengamankan tiga tersangka sidikat penjualan manusia. Dalam penangkapan ini selain mengamankan mobil tersangka, polisi juga mengamankan enam pengungsi rohingya dari kem pengungsian Lok Sumawe. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, Kapolres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto mengatakan para tersangka dibayar 300 rupiah per orang. Hasil pendalaman sampai tadi pukul 12 siang masih kami dalami terus karena tiga yang diutus oleh Dora KH ini hanya diberikan 300 ribu per kepala hanya untuk mengeluarkan, mengangkut dari pengungsian kepada menaiki mobil PMTOK tersebut. Tapi kita belum tahu secara detil berapa jumlah secara kumulatif yang akan dikenjikan oleh seluruh rati yang ada di Malaysia kepada seluruh kahar yang sani kemih lalu bukan jalan ke wilayah lain. Sejak dua pekan terakhir sudah 30 pengungsi rohingya yang kabur dari penampungan. Dari Lok Sumawe Aceh, Seiful MDA TV One mengabarkan.